Di video kali ini, saya akan menginformasikan ke teman-teman semua teknis stokon pada tahun ini. Tugas dan fungsi dari Observer ialah mengecek data regu meliputi logistik, admin, dan counter. Consheet dan form pembagian pengembalian consheet sudah tersedia. Dan berikutnya, Observer juga perlu memperhatikan bahwa stokon berjalan sesuai waktu di rundown. Dalam video, sudah bersama salah satu anggota regu, ketua dan anggota regu, yang akan mencontohkan cara menghitung dan mencatat hasil counting pada lembar consheet. Jadi, saat ini sudah disiapkan masing-masing satu set consheet sesuai dengan regu dan lokasinya. Sebulan belakangan ini, DC sudah melakukan preliminary identification yang dinamakan daily stokon, sehingga sudah memberikan tag identitas bagi barang yang sudah tidak bergerak, yang akan menghemat waktu counting. Sebagai bukti bahwa barang call yang sudah dihitung, maka kriw akan menempelkan marking stiker stokon khusus. Setelah mereka selesai menghitung, form yang sudah mereka isi wajib terlebih dahulu diparah validasi oleh ketua regu. Baru kemudian, consheet ini valid untuk diberikan ke admin input data. Jangan lupa, salah satu tugas admin adalah mendata pembagian dan pengembalian consheet agar tidak ada satupun lembar yang tercecar ataupun hilang. Kemudian, admin input data akan menuliskan namanya di consheet, dan setelah memastikan bahwa data inputannya sudah benar, wajib memberikan para validasi. Observer akan meminta consheet yang sudah divalidasi regu counter dan admin input data. Selanjutnya, observer perlu melakukan dua pengecekan untuk validasi, yakni mengecek data inputan sesuai lembar consheet, dan mengecek kuantiti pada lembar consheet ke posisi barang tersebut berada. Setelah semuanya sesuai, observer akan memberikan para validasi pada lembar consheet. Terima kasih.